Burung serigunting memiliki suara kecohan yang sangat bervariasi Bahkan jenis serigunting hitam pandai menirukan suara elang untuk mencuri makanan dari binatang lain Di kalangan kecomania, beberapa jenis serigunting yang banyak dipelihara antara lain Serigunting yang memiliki tubuh warna hitam merupakan burung pemakan serangga Jadi perawatan untuk hariannya tidak lepas dari pakan tambahan tersebut Berikut ini cara merawat burung serigunting agar bertambah rajin bunyi Baik untuk dipelihara di rumah atau mastaran maupun memancing burung lain untuk berkecau Perawatan harian dimulai dengan menggantang sangkar di teras atau halaman rumah pada pagi hari Lebih baik lagi kalau rutin diembunkan Setelah diangin-anginkan selama beberapa menit Berikan kroto sebanyak 1 cepuk dan 2-3 ekor ulat jerman Saat matahari mulai terbit, mandikan burung dengan bantuan semprotan Bisa juga dilatih mandi dalam keramba Ketika burung dimandikan, bersihkan sangkar dan perlengkapannya Usai mandi, burung diangin-anginkan sebentar di tempat sejuk Saat itu pula Anda bisa memberikan pakan tambahan berupa 3-5 ekor jangkrik Jemur burung di bawah sinar matahari selama 2 jam Perlu diperhatikan penjemuran sebaiknya dilakukan pagi hari dan tidak lewat dari pukul 10 Siang harinya burung serigunting digantung di tempat keduh Misalnya teras rumah atau batang pohon rindang Ketika burung sedang beristirahat, Anda bisa memasternya dengan mendekatkan sangkarnya dengan beberapa burung masteran Atau menggunakan suara masteran dari perangkat MP3 Sekitar pukul 4 sore, burung diberi ulat jerman dan jangkrik sebanyak 2-3 ekor Untuk menjaga agar birahinya stabil, burung serigunting bisa diberikan pakan ulat bambu setiap beberapa hari sekali Selain pakan tambahan, perhatikan pula pur yang akan dikonsumsi burung Pur yang kandungan nutrisinya lengkap bisa menjadikan burung makin aktif dan rajin berkicau Agar kondisi fisik dan stamina-nya oke sepanjang hari, serigunting perlu diberi multivitamin Yang dilarutkan dalam air minumnya Di alam liar, serigunting merupakan burung predator yang kerap memangsa burung lain yang berukuran lebih kecil Karena itu, berikan pendamping berupa burung jenis lain yang berukuran kecil Misalnya ciplek, fleci, kenari, kemade, dan gelatik batu Namun jarak sangkarnya jangan terlalu dekat Oke, itulah informasi yang bisa saya sampaikan Akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh